Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalbar, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama Yayasan IAR Indonesia mengevakuasi satu individu orangutan. Orangutan berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan berusia 7 tahun. Orangutan yang dinamai jerit ini diamankan di desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Sabtu lalu. Jerit terancam karena habitatnya turut tergerus oleh bencana kebakaran hutan yang terjadi di Ketapang. Jerit pun terpaksa masuk ke lahan warga untuk bertahan hidup demi mencari makan hingga harus menghadapi konflik dengan manusia. Tim BKSDA bersama IAR terpaksa harus melumpuhkan jerit dengan menggunakan senapan bius untuk melakukan evakuasi. Saat diselamatkan, tim juga menemukan luka bekas jeratan di kaki individu orangutan yang mengalami dehidrasi dan dalam keadaan kurus ini. Selama tahun 2019 ini, tercatat setidaknya 1.400 titik panas terdeteksi di seluruh Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, termasuk beberapa di antaranya di wilayah habitat orangutan. Kurang dari satu minggu sebelumnya, tim BKSDA bersama IAR juga sempat menyelamatkan satu individu orangutan yang terancam habitatnya. Orangutan ini akan menjalani perawatan di Yayasan IAR Indonesia sebelum dapat dirilis kembali ke alam liar.